Maraknya kemunculan ular ini membuat masyarakat harus paham betul bagaimana berhadapan dengan ular dan hewan reptilia lainnya. Pengenalan hewan melata ini sejak dini juga dilakukan bagi puluhan siswa-siswi taman kanak-kanak di Cipitung, Bekasi, Jawa Barat. Saat menemukan ular, anak-anak dan orang tua dihimbau tidak panik dan tidak membunuh ular yang ditemukan. Ular yang selama ini dinilai membahayakan manusia adalah satwa penyeimbang ekosistem yang berperan penting mengendalikan populasi hamatikus. Kendamkar Kabupaten Bekasi juga mengenalkan alat sederhana untuk mengevakuasi ular dengan aman. Bahkan bila dikembangkan dengan baik, budidaya ular bisa menjadi celah bisnis yang menguntungkan.